Presiden gak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik apa kredibilitas presiden? jadi secara logis definisi anda itu cacat di dalam definisi kalau saya bilang bangsa tujokowi anda akan bilang anda maki orang itu lagi berbaring memaki-maki kalimatnya bangsa tetapi sepertinya dia lagi gembira bagaimana cari representasinya itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion penak belajar itu gak? mencukupun kami ini hanya dalam berkas perkara hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat dalam hal ini kan sekolah sebentar saudara terdakwa bisa tenang tidak? kalau saudara tidak bisa tenang saya suruh keluar nanti kalau hal ini dibiarkan adanya cacimaki apalagi di ruang publik bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? moral anak-anak kita lebih bagus dari moral anda sebagai senior gitu dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? dari cara dia memprotes apakah saya memprotes saudara? anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus anda didik saya menanyakan anda bilang tadi kita senior musim mendidik anak-anak ini dia lebih pintar moralnya daripada senior secara pribadi secara percaya gak? dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri saya ingin informasi itu diuji di mulai akan demisir terima kasih sudah klik video ini jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe 10 3 2 1 saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugit Nur itu selalu rata-rata dalam podcastnya termasuk yang di Mubalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi karena yang diangkat itu sekarang kalau saya tanyakan kepada Pak Bambang Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, Kuria tidak pernah kenal dengan namanya Pak Jokowi tapi dalam sebentar dalam bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit Jokowi Undercover 1 Saudara Ali tahu bahwa gara-gara membuat buku itu yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data kayak gitu ada semacam harusnya bedah buku ngundang saya Saudara Ali mengatakan itu kalau saya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas sebentar sebentar terdakwa tenang dulu nanti ada terdakwa tidak akan dilakukan oleh yang bersangkutan sebentar 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 ini hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada meskipun kami meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat dalam hal ini sekolah sebentar saudara terdakwa bisa tenang tidak kalau saudara terdakwa bisa tenang saya selalu keluar nanti kalau dibandingkan kami belum saling membandingkan karena ada struktur kompaktif atau mungkin pembuktian saling membanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti kami mempunyai bukti otentik dalam arti meskipun fotokopi tapi terlegalisir dikeluarkan sebentar gini aja sebentar sekali lagi saudara satu rupiah kami belum tahu dari pihak Pak Berbang ini palsunya di mana apakah dia punya fotokopi sesuai kami yang terlegalisir kita tidak tahu pertanyaannya apakah itu terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum kepersidangan hari ini ada saksi kami hadirkan Jokowi Saudara terdakwa itu dalam konten youtube-nya bilang tembak kemala saya ya kan ijazah SD SMP SMA Pak Jokowi itu palsu karena nyuri ijazahnya Pak Jokowi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang sebentar sekali lagi saudara bisa tenang gak itu kebohongan tolong pegawai tenang atau itu suatu bentuk kedunguan sebetulnya bisa bertanya bertanya apakah itu suatu bentuk bohongan atau kedunguan karena tadi Ahli juga mau menyampaikan beberapa kali perkataan kedunguan dan kedunguan yang disampaikan Pak Jokowi itu fakta selama persidangan Jokowi yang dituduh ijazah SDM-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi tapi dihapirkan ijazahnya tidak hilang ijazahnya nanti ada kelirian saudara yang tergambang di tenang teman 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 kasus ini dari awal kasus politik bukan kan yang dipersoalnya pokok politik namanya Jokowi yang adalah presiden kan Jokowi yang saya temuin tadi di sekolah 26 ingin ada soal justru karena tadi prinsip noblesse oblinis maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi itu yang salingnya standar berpikirnya begitu Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain tidak terhadap kenubukan noblesse oblinis dari presiden artinya kita ingin presiden itu can do no wrong tidak boleh salah presiden itu tidak boleh ada cacat karena itu kita bersihkan termasuk kecurigaan kenapa saya juga mencurigai kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa pergi ke abstract jawab pertanyaan tadi ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi jawaban secara gimana memang kalau filsafat begini memang jadi karena ini ahli filsafat jawabannya ya silahkan silahkan tolong penonton diam tolong ya tertutup ya penonton tertutup ya saya ingatkan penonton tertutup ini sidang tolong ya silahkan dilanjutkan silahkan menurut filsafat ya saudara ahli kayak gitu pemberitaan apapun penyebar luasan informasi apapun kayak gitu kan sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melihatnya gak sergata kayak gitu karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu menurut pendapat ahli gimana itu yang saya pandai dari tadi gak ada kredibilitas seseorang disitu presiden gak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik apa kredibilitas presiden dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepimpinan dia juga bisa diitakan rakyat apa kredibilitasnya intinya anda mesti paham di dalam hukum person in law yang adalah human dignity oke saya lanjutkan ya bahwa dari konten podcast mubalah kedua orang terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat di medsos di dunia maya saya tanyakan kepada saudara dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini sebelum itu saya tanya pro dan kontra itu baik gak ada dunia maya boleh ada baik atau tidak pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencacimaki saling kebencian normal-normal saja gak apa-apa oke karena disini menimbulkan antara mereka mohon maaf mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah itu terjadi debat pusir yang tidak tahu seluntungannya alurnya selesainya kapan malah timbulnya perpecahan kebencian kayak gitu menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata atau belum saya terangkat ya apa aja saya selamat ya selamat ya selamat ya pertama yuk pakai isinya prokontra prokontra itu maksimal yang satu puji yang satu caci kamu dua puji itunya pro-pro bukan kalau dia mencaci artinya kontra-kontra dunia ini prokontra anda tidak bisa mengusul anda prokontra tapi saling puji aja ya anda prokontra tidak bisa mencaci jadi secara logis definisi anda itu cacat di dalam definisi oke 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 teman oke teman teman saya pikir prokontra tadi saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata atau tidak dunia maya itu berarti kalian lihat kalimat saya sesuatu yang diapok ke dunia maya mengalami abstraksi anda tidak bisa lihat kalau saya bilang bangsa tujokowi anda akan bilang anda maki orang itu lagi berbaring memaki-maki kalimatnya bangsat tetapi sepertinya dia lagi gembira bagaimana cari representasinya itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam imun hukum namanya hermeneutics of suspicion oke pemak belajar itu enggak oke tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada pengeluaran ahli bahwa residen Jogowi itu tidak paham Pancasila lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila apakah ahli sependapat dengan itu sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia bukan saya sependapat faktanya memang begitu oke baik tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu seluruh peristiwa residen kebijakan Jogowi tidak fit and proper dengan sumber segala sumber hukum itu baik enggak saya hanya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila itu sudah menjadi pedoman ya baik baik artinya bahwa dalam kehidupan bernegara berbangsa bermasyarakat berbangsa dan bernegara semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila oke salah satu putir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia baik nah dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan orang saling caci 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 maki di dalam ruang publik sekalipun di media sekalipun itu biasa-biasa saja boleh-boleh saja yang saya tanyakan kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendang saling caci maki saling bermusuhan ada pro dan kontra bagaimana dengan kehidupan bangsa kita bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki apalagi di ruang publik bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti moral anak-anak kita lebih bagus dari moral anda sebagai senior saya terangkan saya terangkan 3 jam lalu seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya dia di ruang rapat situ dia anak SMP matanya cacat dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan dan dia bilang begini saya umur 14 tahun tapi saya mau protes kenapa negara ini terus menerus tidak dia pakai bahasa bukankah negara ini Pancasilais kenapa keadilan susah betul diperoleh dia tidak berpikir dia intuisi melihat keadaan anak umur 14 tahun dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di depan keuangan dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan pembang kemewahan dia protes dia bilang ini bukan soal pameran ini sistemnya anak itu moral yang lebih tinggi dari anda sebagai senior dari mana saudara mengatakan bahwa itu moral yang lebih tinggi dari saya dari cara dia memprotes apakah saya memprotes saudara anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus anda didik saya menanyakan anda bilang tadi kita senior harus mendidik anak-anak ini dia lebih pintar moralnya daripada senior saudara Ali saudara Ali tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu ya kan mengalihkan seperti mohon maaf Bapak sebentar sebentar jadi saya merasa hanya bertanya saudara ahli masih berpendapat bahwa cacing saling mencaci saling memaki memancing opini publik yang menimbulkan prokontrat di area publik konteksnya karena informasi tertutup hoax timbul sudah dikali-kali saya ditampaikan ahli oke sekarang saya menanyakan pertanyaan saya menanyakan saudara ahli secara pribadi secara pribadi saudara percaya enggak dengan informasi yang disampaikan pembantri secara pribadi saudara percaya enggak dengan informasi yang disampaikan oleh pembantri saya ingin informasi itu diuji dimiliki saya akan demikian nggak saya tanya percaya atau tidak tunggu tunggu sebentar sebentar tolong ya gak bisa saksi apa alih tidak bisa dibaksa maksudnya alih mau dijawab boleh mau tidak jawab oke oke sebentar sudah cukup oke 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 itu